Nasib tragis penjaga terakhir Soekarno Gugurnya sejumlah perwira tinggi TNI Angkatan Darat dalam peristiwa G30 SPKI membuat stabilitas keamanan di Indonesia terguncang Resimen Cakrabirawa Pasukan Pengamanan Presiden Soekarno dianggap sebagai kelompok yang bertanggung jawab terjadinya peristiwa tersebut Satu persatu anggota Resimen Cakrabirawa ditangkap dan dijebloskan ke benjara karena diduga terlibat dalam gerakan makar Dari sekian banyak anggota Resimen Cakrabirawa yang ditangkap Salah satunya adalah Wakil Komandan Resimen Cakrabirawa Kolonel CPM Maului Silent Posisinya sebagai orang yang berada di ring 1 Presiden membuatnya dianggap sebagai bagian dari gerakan tersebut Meski telah berkali-kali menyangkal terlibat dalam gerakan tersebut Namun, hal itu tidak membuat Maului bebas Maului harus berpindah-pindah dari satu penjara ke penjara lainnya Dari penjara Budi Tomo, Maului kemudian dipindah ke penjara Salemba Di penjara itu, Maului ditempatkan di sebuah ruangan kecil yang sangat kotor Tragisnya, Maului hanya mendapatkan jatah makan sedikit dengan kondisi yang sangat buruk Bahkan, buang air juga terpaksa dilakukan Maului di ruangannya Kondisi ini membuat Maului tidak doyan makan Ibarat sudah jatuh tertipat tangga Selama menjalani masa tahanan, Maului tidak pernah mendapatkan hak-haknya sebagai tentara seperti gaji dan tunjangan Bahkan, barang-barang berharga miliknya pun ikut disita petugas Hingga pada pertengahan 1972, Maului tiba-tiba diperintahkan petugas untuk keluar dari sel saat itu Maului diminta untuk naik sebuah mobil tanpa banyak tanya Maului pun mengikuti perintah yang ditujukan kepadanya tanpa mengetahui apa yang bakal terjadi Saat dalam perjalanan, Maului baru mengetahui jika dirinya telah bebas